Guci menjadi salah satu obyek wisata favorit di Jawa Tengah, terletak di lereng Gunung Selamet, Kabupaten Tegal, yang menjadi salah satu lokasi wisata terbaik, karena menyajikan berbagai kolam berendam air panas di tengah panorama pegunungan. Pada masa libur Idul Fitri ini, Guci diperkirakan akan diserbu banyak pengunjung dari berbagai daerah. Kerawanan-kerawanan kamtik mas yang akan berpotensi terjadi, seperti kepadatan arus kemacetan, tidak dapat dihindarkan. Sebagai langkah antisipasi, Pores Tegal menyiapkan langkah-langkah jitu. Pada kondisi landai di mana pengunjung berjumlah tidak lebih dari 7.000 pengunjung, lokasi parkir masih memadai dan tidak terdapat antrian sepanjang obyek wisata. Pores Tegal menyiapkan anggota di tiket retribusi dan simpang 3 Guci Gencana, serta simpang 3 Dukutere untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas. Pada kondisi ramai, pengunjung mencapai jumlah 9.000 orang dan lokasi parkir terisi 60 persen. Ditandai dengan terdapatnya antrian pada gate tiket retribusi, anggota Pores Tegal yang bersiaga akan menarik arus mempercepat laju kendaraan. Pada kondisi padat, pengunjung mencapai 12.750 orang, terdapat antrian pada gerbang tiket retribusi sejauh 200 meter. Para pengendara sepinamotor Roda 2 akan dialihkan melalui simpang 3 Watu Bangkong dan akan memasuki loket retribusi 2 untuk memecah arus. Sedangkan pada kondisi emergensi, di mana pengunjung sudah mencapai angka 15.000 orang, ditandai dengan antrian pada loket retribusi mencapai 500 meter. Maka pengunjung yang hendak memasuki guji akan disarankan berlibur pada obyek wisata lain. Pengalihan arus tersebut akan dilakukan di simpang 3 Dukut Ere. Di manapun berliburnya, tetap terpit berlalu lintas, jaga keselamatan dan keamanan keluarga. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aydin Walfaibin, mohon maaf lahir dan bati. Terima kasih telah menonton!